. Kepolisian Polda Metro Jaya mengungkap dalam penjualan konten pornografi anak di bawah umur melalui akun sosial media Twitter dan Telegram. Pelaku berinisial dia 25 tahun telah melakukan aksinya sejak tahun 2022 dan telah menyebarluaskan 2010 video pornografi anak. Wadir Krim Suspolda Metro Jaya, AKBP Hendry Umar menerangkan bahwa pelaku menyebarluaskan video tersebut ke 105 grup aplikasi chatting Telegram dengan menggunakan 5 akun yang berbeda. Grup tersebut adalah grup berbayar yang mengharuskan para pelanggannya mentransfer sejumlah uang kepada dia untuk berlangganan. Hendry mengungkapkan dia mendapatkan ribuan video porno itu melalui sosial media X dan mengunduhnya sendiri, kemudian diperjual belikan kembali melalui Telegram. Dugaan tidak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang diamankan dengan inisial dia ini adalah bahwa yang bersangkutan diduga telah melakukan dengan sengaja dan tanpa hak kegiatan mendistribusikan, mentransmisikan, ataupun memuat sebuah informasi ke dalam media elektronik yang mengandung pelanggaran kesusilaan yang mengandung pelanggaran kesusilaan dan juga perbuatan yang bersangkutan ini diduga yaitu memperdagangkan, mempertontonkan, dan memanfaatkan atau menyimpan produk pornografi. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombespol Adi Ari bersimpati atas kejadian tersebut karena dapat merusak mental generasi muda serta terkucilkan oleh teman sebaya. Adi Ari menyampaikan himbuan agar setiap orang tua dapat lebih peduli untuk memperhatikan anaknya dan membantu pihak kepolisian dengan melapor jika menemukan konten serupa. Kami izin mengimbau ya rekan-rekan tolong kita stop penyebaran video porno anak ya karena menyebarkan transmisi elektronik yang berbau pornografi ini juga dapat dipidana. makanya beliau bernahadir Ibu Ketua KPI karena ini atensi supaya ke depan bisa lebih baik lagi dengan alasan nanti ada yang iseng menyebarkan kemudian menyebarkan lagi tolong stop, stop di kita. Ini akan dikembangkan terus oleh jajaran Krimsus dari mulai pembuatnya, penyebarnya akan dikejar ya jadi kami himbaw ke masyarakat agar jangan melanjutkan proses ini. Kemudian kami juga mengimbau yang kedua bagi siapapun ya walaupun kami Polda Metro Jaya sudah ada patroli siber kami juga berharap masyarakat yang mengetahui ada penyebaran, ada yang mengiklankan melalui kanal-kanal medsos tolong diinformasikan ke Polda Metro Jaya atau bisa menghubungi 1-1-0 silakan kita sama-sama bersepakat memberantas ya pornografi anak ini khususnya supaya tidak berlanjut. Terima kasih telah menonton!